Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Secret Note merupakan item yang ditambahkan pada permainan Star Devalley. Item ini dapat Anda kumpulkan setelah mendapatkan kaca pembesar dari bayangan hitam dalam Quest A Winter Mystery. Secret Note bisa Anda peroleh dari aktivitas seperti menambang, membunuh monster, menebang pohon, memancing, atau mendapatkan dari cacing yang keluar dari tanah. Secret Note berisikan informasi berharga yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan relasi dengan para penduduk Star Devalley, atau bisa juga berisi informasi berupa peta harta karun. Perlu diketahui, kemunculan Secret Note ini bersifat random. Ada 25 Secret Note yang bisa Anda kumpulkan. Oke, mari kita bahas satu persatu dari 25 Secret Note yang ada. Oke, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Secret Note pertama Nah, di Secret Note pertama ini memberikan informasi mengenai item kesukaan Abigail, seperti coklat cake, spicy ale, amethyst, dan juga blackberry coppler. Secret Note kedua memberikan informasi item kesukaan dari beberapa warga Star Devalley, mulai dari Sebastian, Penny, Vincent, Aya, dan Ibu Sam, dan diri Sam sendiri. Secret Note ketiga memberikan informasi item kesukaan dari Leah, diantaranya seperti salad, get cheese, travel, wine, dan poppy seed muffin. Secret Note keempat memberikan informasi item kesukaan dari beberapa warga Star Devalley, mulai dari Ibu Penny, Jess, Vincent, Mr. Molnar, dan Granny Molnar. Secret Note keenam memberikan informasi item kesukaan dari beberapa warga Star Devalley, mulai dari Mayor Lewis, Marni, Demetrius, dan juga Caroline. Secret Note tujuh memberikan informasi item kesukaan dari beberapa kandidat bujangan Star Devalley, mulai dari Harvey yang menyukai kopi dan juga acar, Elliot yang menyukai krepe cake dan juga delima, dan juga Shane yang menyukai bir, pizza, dan juga paper popper. Secret Note kedelapan memberikan informasi item kesukaan dari Halie, seperti pink cake dan juga bunga matahari, dan Emily yang menyukai gamestone dan juga wall. Secret Note kesembilan memberikan informasi mengenai item yang disukai oleh Alex. Secret Note kesepuluh akan membuka quest bernama Creep Note. Tugas Anda adalah mencapai level 100 di Tambang Gua Tengkorak. Secret Note kesebelas hanya menampilkan foto Marni dan juga Jess. Secret Note 12 memberi tahu lokasi tempat sampah dengan item menarik di dalamnya. Jika Anda sedang beruntung, cek lokasi berikut ini. Masakan di tempat sampah belakang salon, kue, tempat sampah mulner, dan juga harta karun, tempat sampah di belakang blacksmith ataupun museum. Secret Note ke-13 meminta Anda untuk mengunjungi Taman Bermain, tepat pukul 12 siang di akhir setiap musim. Cek semak-semak yang ada di dekat Taman Bermain untuk mendapatkan Junimo+. Secret Note ke-14 memberi tahu lokasi item tersembunyi di bagian timur tepatnya di belakang community center. Anda akan mendapatkan patung Junimo. Secret Note ke-15 adalah berupa kode. Gunakan kode ini saat mengunjungi Mermet Show di Neck Market. Dan Anda akan memperoleh mutiara sebagai rewardnya. Secret Note ke-16 adalah sebuah petunjuk, sebuah peta harta karun pertama yang bisa Anda gali. Pergi ke lokasi yang telah ditentukan, tepatnya di dekat rel kereta api, dan Anda akan mendapatkan harta karun yang bisa dijual dengan harga 5.000 gold. Secret Note ke-17 adalah sebuah petunjuk sebuah peta harta karun kedua yang bisa Anda gali. Pergilah ke lokasi yang telah ditentukan, di sungai sebelah Joja Mart, untuk mendapatkan strange doll. Secret Note ke-18 adalah sebuah petunjuk peta harta karun ketiga yang bisa Anda gali. Pergilah ke lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Calico Desert, untuk mendapatkan strange doll. Secret Note ke-19 adalah sebuah petunjuk untuk mendapatkan sebuah item. Cek bagian belakang rumah Mayor Lewis untuk mendapatkan patung solid gold Lewis. Anda bisa menjual seharga 750 gold di Town Square, atau disimpan sebagai dekorasi farm. Secret Note 20 menjelaskan mengenai hal tersembunyi dari Pelikan Town. Dimulai dari Town Square, ikuti petunjuk arah yang diberikan. Anda akan berhenti tepat di truk besar yang ada di sebelah Joja Mart. Cek bagian pintu sebelah kanan. Supir truk akan berbicara kepada Anda dan akan meminta sebuah rabbit food. Berikan item tersebut, dan Anda akan menerima special charm sebagai hadiahnya. Secret Note 21 adalah sebuah petunjuk. Cek semak-semak persis seperti yang ada pada gambar yang diberikan sebelah jembatan menuju beach, tepat pada pukul 12.40 malam. Anda akan melihat Marni dan Mayor Lewis keluar dari sana. Secret Note 22 adalah sebuah tugas, di mana Anda diminta untuk memasukkan battery pack ke dalam lubang yang ada pada tunnel sebelah area bus stop atau perhentian bus untuk memulai quest dari Mr. Ricky. Dan setelah menyelesaikan Mr. Ricky ini, pemain akan mendapatkan sebuah kunci untuk masuk ke kasino. Secret Note 23 akan membuka sebuah quest bernama Strange Note. Di sini pemain diminta untuk membawa maple syrup ke hutan rahasia dan akan bertemu dengan beruang. Sebagai imbalannya, beruang akan memberikan ilmu pengetahuan tentang beruang dan menaikkan harga jual dari buah beri, serta akan membersihkan sampah dari kota Pelikanton. Secret Note 24 memberikan informasi bahwa ketika Anda memasukkan batu prismatik ke pondok Junimo, maka secara otomatis Junimo akan berwarna-warni. Secret Note 25 atau terakhir adalah memberikan informasi tentang kalung Ibu Abigail yang terjatuh di dekat permandian air panas dan bisa dipancing untuk mengambilnya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang GameStar Revali. Thank you.